kembali lagi teman-teman di channel Sebasgarden nah kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar aglonima kita cepat beranak walaupun dalam pot yang kecil seperti pada video berikut ini baiklah kita akan berikan tipsnya dan pupuk yang digunakan untuk kebutuhan nutrisi tanaman saya cukup menggunakan pupuk NPK nah kebetulan NPK yang saya gunakan ini adalah merek dagangnya NPK Mutiara jadi teman-teman bisa menggunakan NPK jenis merek lain yang tersedia di lokasi teman-teman untuk pengaplikasian cukup kita letakkan pada media tanam seperti ini kita taburkan merata di sekeliling tanaman secukupnya jadi dosisnya tidak usah terlalu banyak karena kita tahu akar tanaman aglonima ini sangat sensitif untuk interval pengaplikasian pupuk NPK ini bisa dilakukan per catur wulan atau per semester besar ataupun per triwulan jadi tergantung kondisi visual ataupun kebutuhan tanaman ya untuk dosis juga bisa teman-teman sesuaikan apakah dia tanamannya sudah besar ataupun masih kecil atau potnya besar ataupun menggunakan pot yang kecil nah ini adalah pengaplikasian pada tanaman hampir semuanya sudah kita aplikasikan nah cukup kita biarkan saja untuk pupuk NPK saya juga aplikasikan ke tanaman lain seperti kaladium alocasia dan anturium dan semua tanaman buah saya aplikasikan NPK terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanya di kolom komentar terima kasih sampai jumpa God bless you selamat menikmati